Marlin pergi ke kediaman Manganto. Mobil melaju membelah jalanan yang mulai sepi. Sengaja ia pergi malam untuk menghindari kemacetan kota. Agar ia bisa melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju tepian desa ke sebuah dusun. Jalanan desa sudah lengkap. Hanya warung-warung kecil yang masih buka dan beberapa orang yang berjaga. Marlin mengetuk pintu sambil membanggil yang punya rumah. Ia berharap ketukan pintu dan penggilaian terdengar oleh Manganto. Waalaikumsalam. Jawab Manganto dari dalam. Marlin bernapas lega setelah mendengar sautan tersebut. Dan tidak lama pintu terbuka. Memperlihatkan laki-laki tua dengan pakaian baju kaus dan memakai sarung. Eh Neng lagi. Masuk dulu. Ucap Manganto heran. Ada apa lagi nih Neng? Tanya beliau. Maaf mengganggu. Saya kesini kembali ingin meminta bantuan. Pinta Marlin. Saya lihat perkembangan pelakor itu tampak biasa-biasa saja Mang. Dia memang sakit. Tapi cuma kena cacar. Terang Marlin. Terus. Saya ingin dia lebih sakit lagi Mang. Sekalian bikin gila atau apa? Karena perempuan itu ngemitnah saya yang tidak-tidak. Ucap Marlin. Saya kembali membawakan celangan dalam miliknya. Saya tidak menggunakan benda tersebut Neng. Selama Manganto tertawa. Hehehe. Kau lihatnya seperti napak biasa saja. Benda yang dirumpun bambu kemarin udah dicek belum? Tanya Manganto dan langsung dibalas dengan girengan kepala oleh Marlin. Nanti dicek ya? Terus kau mau membuatnya gila? Tanya Manganto. Iya Mang. Jawab Marlin menganggukan kepalanya. Manganto mengolah nafasnya dan mengembuskannya dengan perlahan. Dia tidak habis pikir juga. Perempuan di depannya kini seperti kurang puas dengan hasilnya. Manganto menganggukan kepalanya sambil berkata. Ambil kukunya. Dimanapun caranya. Kuku Mang. Maksudnya kuku tangan. Iya kuku jarinya. Jawab Manganto menganggukan kepalanya. Seberapa manjur sampai kuku itu Mang. Dan efeknya akan dikemburkan apa? Sesuai yang kau pinta. Korban akan gila. Jawab Manganto santai. Marlin mengerti. Tapi jika kuku yang harus ia ambil cukup sulit. Karena mantan sahabatnya itu lebih sering pergi ke salon. Walaupun hanya sekedar perawatan kuku. Seberapa banyak yang diminta Mang. Tidak banyak. Tidak banyak. Asalkan ada. Jawab Manganto tersenyum. Tapi jika kuku tak dapat apakah bisa dengan rambut kembali? Karena saya baru mendapatkan rambutnya. Jelas Marlin. Boleh. Nanti sekalian dengan kuku juga. Tapi kalau untuk celana dalam. Saya tidak memerlukannya. Bukan ahlinya. Yang saya bisa memberikan bantuan hanya memakai rambut atau kuku yang ada di anggota tubuhnya. Bukan pakaian pribadi. Terang Manganto tertawa. Tapi saya pernah dengar katanya guna-guna pakai celana dalam juga bisa Mang. Bisa. Tapi di tempat orang pintar lain. Yang permintaannya sedikit aneh. Bukan hanya celana dalam yang dipinta. Utang pun juga bisa menjadi syaratnya. Tapi saya tidak memakai hal begituan. Jelas Manganto kembali terkekeh. Apalagi yang ingin ditanyakan. Tanya Manganto lagi. Karena di antara keduanya sempat terdiam. Marlin menggelengkan kepalanya sambil berkarta. Sepertinya sudah tidak ada lagi Mang. Saya pamit pulang aja. Udah malam banget. Ucap Marlin. Silahkan mari saya antar. Jawab Manganto. Mang. Satu lagi yang saya tanyakan. Apa perlu malam ini juga untuk menyembuh benda yang saya kasat itu? Tanya Marlin. Iya. Lihat saja perhatikan. Jangan sampai jatuh ke tanah. Karena sudah satu bulan kan. Tidak dilihat. Kata Manganto bertanya. Iya Mang. Setelah terakhir saya letakkan benda itu. Tak pernah lagi saya lihat. Jawab Marlin. Apa harus malam ini saya lihat. Atau menunggu besok siang aja. Lihat saja malam ini. Jika masih ada waktu. Tak perlu menyembuh siang hari. Khawatir ada yang melihat. Dan menaruh curiga padamu. Jelas Manganto. Marlin sedikit ragu jika harus malam ini juga. Ia melihat benda itu untuk memastikan. Tapi nyalinya tidak begitu besar. Apalagi ia pernah dinampakkan hal-hal mistis saat ia berada di belakang rumahnya. Tapi setahu saya belakang komplek rumah saya itu tidak ada orang yang melintas. Bisa dikatakan masih hutan asri Mang. Hutan lebat banyak pepohonan besar. Jadi mana mungkin ada orang lewat di sana. Ungkap Marlin. Terserah kau saja neng. Jawabang Anto geleng-geleng kepalanya. Marlin sedikit enak dengan ucapan tadi. Ia takut orang kepercayanya itu kecewa padanya. Karena hanya membantah untuk memeriksa siang hari. Jika sampai jatuh ke tanah. Memangnya kenapa Mang? Kan bisa diletakkan ke tempat asalnya. Tanya Marlin. Tidak apa-apa. Cuman dikhawatirkan jika hilang atau dibawa binatang. Jawabang Anto tertawa. Makanya saya meminta untuk terus diperiksa. Lanjut beliau. Marlin segera bangkit dari tempat duduknya dan menuju pintu. Ia diantar ke depan oleh Manganto setelah perbincangan panjang yang tak habisnya. Terima kasih Mang. Saya pamit. Assalamualaikum. Ucap Marlin meninggalkan pekarangan rumah Manganto. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Saud Manganto sebari menutup kembali pintu rumahnya. Di perjalanan Marlin kebingungan. Ia tampak berpikir keras caranya untuk mendapatkan kuku yang dipinta oleh Manganto. Begitu sulitnya sebenarnya. Namun Marlin bertekad harus mendapatkan kuku tersebut bagaimanapun caranya. Untuk saat ini ia fokus kepada rambut yang ia masak di rumpun bambu. Marlin berharap jika ia memeriksa benda tersebut tak ada yang menampakkan diri di depannya. Suasananya yang gelap dan lenggang. Pertanda orang-orang sudah bergelungkan selimut di tempat tidurnya masing-masing. Marlin menyetir mobil sendirian dan sesekali berpapasan dengan pengadaran lainnya. Marlin segera masuk ke dalam rumahnya dan duduk di sopa ruang tamu dengan menyandarkan tubuhnya. Sesekali ia meminjit pelipisnya ia terlalu capek hanya mengurus balas dendam kepada Ningro. Padahal tubuhnya perlu istirahat dan tapi ada banyak tugas yang harus ia laksanakan untuk membalas rasa sakit hatinya. Yang tak pernah puas melihat mantan sahabatnya itu. Mungkin bagi Marlin jika Ningro masih hidup ia akan terus berusaha membuat perempuan itu sakit-sakitan. Dan ia akan merasa puas jika pelakor itu akan mati dengan tubuh yang sudah merasa sakit. Ia kembali beranjak menuju dapur halaman belakang dan baru terlihat pintu menuju hutan belakang rumahnya. Sebelumnya ia mengambil anak kunci untuk membuka pintu besi berkarat itu. Pintu kembali benderit terdengar nyaring karena suasana yang sangat pening. Terpampang jelas di depan suasana yang gelap bulita. Hanya cahaya rembulan yang timbul setengah dan ditemani senter kecil yang dipegang oleh Marlin. Marlin mengarahkan senternya ke sumber arah pohon bambu yang tanpa bergoyang-goyang diterpang angin. Marlin mengembuskan nafasnya perlahan dan menantapkan hatinya untuk segera melangkahkan memasuki hutan untuk menyelesaikan misinya. Hanya memastikan sebentar lalu pulang. Buma Marlin sambil melangkah kakinya dengan terkesan. Suara burung hantu dan suara-suara binatang lain yang menyeri langkahnya dengan setelah berlali Marlin menuju rumpun bambu. Lampu senter menyorot pada salah-salah bambu yang berukuran cukup besar. Waduh, mana ya benda kemarin? Lirih Marlin memperhatikan. Kok gak ada sih? Apa jatuh? Ucapnya bermonolog sendiri. Marlin mengarahkan senter pada rumpun bambu dan juga rumputan dekat kakinya. Khawatir benda itu terjatuh dari letaknya. Di saat sedang asik mencari benda itu, akhirnya ia menemukannya. Masih berada di sela-sela rumpun bambu dan terjatuh ke dalam lalu ditutupi daun. Marlin bernapas lenggah. Ternyata benda itu tidak hilang. Hanya saja sedikit berpindah letaknya. Saat Marlin kembali melangkahkan kakinya untuk pulang, tiba-tiba ujung bajunya seperti sedang ditarik-tari. Marlin menoleh ke belakang. Ia mendapati seorang anak kecil tersenyum padanya sambil berkata, Aku perhatikan kakak seperti sedang mencari sesuatu. Butuh bantuan kak. Aku bisa diandalkan menjaga benda tersebut. Marlin menelan ludahnya dengan susah payah. Tidak percaya apa yang berada di depannya. Marlin menggelengkan kepalanya sambil berkata, Tidak perlu. Sudah saya dapat makasih tawarannya. Ucap Marlin terbata-bata. Tidak mungkin dan tidak masuk akal jika seorang anak perempuan berada di tengah hutan sendirian dengan keadaan baik-baik saja. Marlin berusaha bersikap sewajarnya walaupun ia merasakan takut yang tak dapat ia sembunyikan. Saya pamit dulu ya dek. Ucap Marlin membalingkan tubuhnya dan berjalan meninggalkan anak perempuan tersebut tanpa penerangan sedikitpun. Dengan langkah kaki cepat, ia terus berjalan agar bisa menggampai pintu belakang yang sudah berada di depan mata. Kak, ya kinta butuh bantuan. Aku bisa menjaganya kok. Tanpa syarat. Ucap suara itu lagi seperti mengiringi langkahnya yang terus menjauh. Tidak perlu dek. Terima kasih. Jawab Marlin tanpa menoleh ataupun berhenti sejenak. Yakin kak? Padahal aku sudah baik mengawarkan diri tapi ditolak. Sambungnya lagi. Tadi hiraukannya oleh Marlin. Ia terus berjalan tanpa memperdulikan langkah kaki di belakangnya yang turut mengikuti air sejak tadi. Dengan nafas tersengah-sengah ia sedikit lagi sampai di depan pintu. Tiba-tiba bukan suara ocehan anak kecil lagi yang ia dengar melainkan suara tawa cekikikan. Marlin menggapai pintu dan langsung kembali menutupnya dengan erat. Suara tawa itu masih terdengar. Kututnya tiba-tiba lemas mendadak dan sulit untuk digerakkan. Ia terduduk kembelakangi pintu sambil menetralkan gegup jantungnya. Entah mahluk apa yang bisa berubah wujud Marlin tidak tahu. Tapi nyatanya untuk saat ini ia begitu syok apa yang telah mengimpannya. Saat Marlin sudah merasa cukup tenang ia kembali berjalan ke pintu dapur. Namun sesaat ia melihat siluet bayangan putih yang meresat begitu cepat. Ternyata cara balas dendam cukup melalahkan. Rumah Marlin langsung menuju kamarnya. Ia ke kamar mandi dan bersih-bersih. Lalu setelahnya langsung merebakkan tubuhnya. Untuk menghilangkan rasa trauma dia memainkan ponselnya. Untuk mematamatai sosial media punya Ningrum ataupun dia. Saat ini berselancar di sosial media ia melihat sebuah unggahan dari Ningrum yang merupakan sebuah foto bergambarkan alat tes kehamilan dengan caption rasa syukur mendapat dua garis merah. Tidak terasa air mata Marlin menepes dari sudut matanya. Ia yang belasan tahun membina rumah tangga terdapat kunjung hamil. Sedangkan sahabatnya tersebut baru beberapa bulan terakhir ini bersama suaminya sudah mendapatkan hasil yang positif. Akhirnya yang ditunggu-tunggu suaminya kesampean bisa memiliki anak walaupun bukan dari dia yang menemani dia lagi. Ada rasa harum namun ada juga rasa sakit bercampur marah. Ia tak bisa menjabarkan rasa itu. Ia hanya menangis menupakan rasanya yang tak apa. Besoknya Marlin hanya berdiam di rumah. Ia memilih untuk tiduran seharian. sejak semalaman suntuk ia tak bisa tertidur walau hanya sekejap. Pikirannya melayang-layang entah kemana hingga sampai sebuah mata masih terbuka. Tentang pertemuannya dengan anak kecil jadi-jadian itu sampai sekarang ia masih terbayang-bayang. Dari wajahnya hingga tubuh bahkan pakaian sang anak kecil tersebut. Jerah deh aku malam-malam kesana. Bumbang Marlin sambil berkiridik. Marlin bersantai di teras sambil menikmati teh hangat buatannya. Sebenarnya ia kesepian seorang diri di rumah. Tapi tak ada pembantu untuk saling berbincang. Untuk saat ini ia tak mau mencari ART. Ia takut tak bisa memberi gaji. Dan pekerjaan lainnya pun masih bisa ia kerjakan sendiri. Mbak Marlin siapa Bu ART dari luar pagar? Eh iya Bu ada apa? Tanya Marlin berdiri sambil membukakan pagar. Gak apa-apa hanya ingin menyapa saja. Jawab beliau tersenyum. Mari masuk Bu kita ngobrol sebentar. Kemarin saya minum pinta Marlin mempersilahkan masuk. Lain kali saja kebetulan saya sedang sibuk lewat sini hanya kebetulan saja kekeh beliau menolak untuk bertemu. Oh iya sudah Bu tapi lain kali harus mampir ya kata Marlin tertawa terbahak-bahak. Bu ART hanya mengacungkan jadi jempolnya sebari ikut tertawa bersamaan. Ia senang bisa mengobrol dengan orang-orang tapi di daerah komplek rumahnya itu tak begitu banyak orang yang dia kenal. Marlin kembali masuk ke rumah dan kembali menutup padarnya. Dia sedikit pusing dan butuh teman untuk mencorahkan segala isi hatinya. Namun sebuah pengkhianatan ningrum membuat Marlin tak begitu percaya lagi dengan orang-orang. Marlin duduk di sofa ruang tamu. Dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan kuku ningrum untuk menjadikan sebuah bahan selanjutnya. Cukup lama Marlin memikirkan hal tersebut. Lalu tiba-tiba ia teringat dengan Bilasmi. Ia berharap pembantunya itu bisa untuk diminta pertolongan. Ia langsung menekan nomor telepon pembantunya dan tidak lama panggilan telepon dijawab. Halo Bu Marlin ada apa? Tanya Bilio diseberang sana. Halo Bi boleh kita bicara sebentar? Kata Marlin meminta Bilasmi. Ada apa memangnya Bu? Saya bantu-bantuan Bibi jika bersedia saya akan berterima kasih banyak ucap Marlin. Emang bantuan apa? keke Bilasmi. Saya butuh kupunya ningrum Bi ucap Marlin. Kuku? Iya mungkin tak perlu saya jelaskan buat apa nantinya kata Marlin. Akan saya tebus mahal Bi tenang saja asalkan Bibi bersedia membantu lanjut Marlin. Tapi Bu memangnya buat apa dulu? Tanya Bilasmi ragu. Bibi tidak perlu tahu itu urusan saya. Bibi cuma saya minta mengambil kupu ningrum dan mendapatkan bayaran. Jawab Marlin. Tapi Bu saya enggak berani kata Bilasmi. Padahal sangat mudah Bi bukankah Bibi sedang perlu duit untuk anak Bibi yang sedang berada di rumah sakit karena penyakit tumor tebak Marlin panjang lebar. Hanya kali ini Bi saya mohon kata Marlin memohon. Baiklah nanti saya usahakan tapi saya tidak berjanji ucap Bilasmi dan langsung diakan oleh Marlin. Panggilan telepon dimatikan Marlin menaruh harapan besar kepada Bilasmi karena untuk saat ini hanya beliau yang begitu dekat dengan ningrum. Jika ia gagal mendapatkan kupu ningrum maka Marlin menyerah namun bukan menyerah untuk berhenti namun menyerah atas permintaan dari Mang Anto yang cukup sulit. Selang dua minggu kemudian Marlin hanya mengintai ningrum dari kejauhan atau melihat dari sosial media ningrum. Ningrum masih sama sakit cacar tapi bedanya tubuh berisinya sudah mulai agak kurus. Dari cerita yang didengar ningrum mabuk parah akibat hamil muda. Bahkan Bian begitu perhatian pada istri barunya itu dan membuat Marlin makin murka. Di saat dia menata foto ningrum tiba-tiba sebuah panggilan telepon berbunyi. Terpampang di layar sebuah nama yang sungguh ramah tidak jatuh ini. Tanpa pikir panjang Marlin segera mengangkat panggilan itu. Entah berita apa yang di ucapkan pertama kalinya Marlin begitu tak sabar. Halo Bi ada apa? Tanya Marlin. Setelah panggilan diangkat terdengar suara dari seberang sana ucap Bu saya sudah mendapatkan kuku ningrum. Marlin tersenyum lebar akhirnya ia bisa menang membalas perbuatan pelakor itu. Kapan mau diambil Bu? Tanya Bi Lasmi diseberang telepon. Saya mau kita ketemu saja Bi bagaimana kita bertemu di pasar pagi soalnya jika saya kesana malah dibentak-bentak Mas Bian lagi. Terang Marlin. Bisa gak Bi lanjut Marlin? Bisa Bu besok pagi saya kebetulan jadwanya untuk ke pasar kata Bil Lasmi. Ya sudah pokoknya Bibi simpan aja dulu baik-baik kuku itu nanti besok akan saya tebus ucap Marlin tersenyum. Baik Bu Marlin terima kasih jawab Bil Lasmi mengakhiri panggilan. Besok Marlin berinisiatif untuk ikut-ikutan menunggu tupang sayur di komplek untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekitar. Karena selama ini tinggal di komplek rumah itu ia jarang bergaul. Tidak masalah baginya sesekali membuang waktu hanya untuk ikut-ikutan mengobrol dan bergosip yang tidak penting. Dia masih menunjukkan pukul 8 pagi sedangkan ia dan Bil Lasmi sudah janjian pergi setengah jam lagi. Mbak Marlin mau beli sayur juga tanya Bu RT iya bu sekali pengen masak sendiri kekeh Marlin sementara lagi datang si mamangnya duduk dulu nih mbak ucap Bu Danu Marlin menuruti apa yang diperintahkan oleh Bu Danu sesekali ia ikut berbincang menanggapi ucapan ibu-ibu yang lain Mbak Marlin betah gak tinggal di komplek ini tanya Bu Danu betah bu walaupun kadang kesepian tinggal sendiri jawab Marlin rumah besar gitu lebih baik ada yang nemenin mbak misalnya cari pembantu gitu kata Bu Yuli menimpali belum kepikiran cari pembantu bu emangnya kenapa bu jika settingan sendiri tanya balik Marlin gak apa-apa sih apa gak takut gitu kekeh beliau biasa ajalah bu sejauh ini gak ada terjadi apa-apa aman aja jawab Marlin komplek perumahan yang dihuni dari kalangan menengah ke atas itu tipe rumahnya berbeda-beda tergantung permintaan dari awal pihak perusahaan hanya menyediakan tanah dan tukang sisanya boleh mau dibangun contoh seperti apa yang diinginkan rumah yang kau tempat itu sebetulnya udah lama ditinggalkan pemiliknya loh tutur buarsa masa masa sih bu tapi rumahnya terawat kok jawab Marlin terawat sih karena yang punya sering membersihkannya timpal bu danu gak ada yang pernah ngeganggukan mbak tanya bu karsa tidak ada bu jangan nakut-nakutin deh kekeh Marlin tertawa rumah satu lantai itu memang tak pernah menampakkan hal-hal ganjil walaupun beberapa buah kamar yang dibiarkan kosong dan dijadikan udang Marlin nampak asik dan mudah bergaul dengan ibu-ibu yang lain dari cerita yang ia dengar percis di belakang rumahnya itu tak jauh ada sebuah pemakaman tua tapi sudah tidak kelihatan lagi karena rimun dengan tanaman liar pernah buka pintu belakang gak mbak tanya bu karsa pernah bu cuma hutan doang jawab Marlin memang hutan mbak tapi ada pemakaman yang ketutup di balik pepohonan itu gak jauh dari rumpun bambu kata bu karsa mampu membuat Marlin terkejut ia tidak pernah melihat secara langsung namun ucapan bu karsa bisa dipercaya karena samping rumah Marlin ialah rumah bu karsa gak banyak si pemakamannya lanjut beliau lagi Marlin bergidik seorang diri tak menyangka jika dirinya berani malam-malam ke hutan tersebut tanpa tahu ada kuburan lama memangnya tanah di belakang rumah itu milik siapa tanya Marlin punya developer juga dulu ingin dilanjutkan pembangunan di rumah belakang itu tapi gak jadi karena sengketa jelas bu karsa Marlin hanya mengganggukan kepalanya tak sia-sia ia ikut berkumpul dan lumayan membuat dirinya senang tidak lama kemudian tukang sayur yang ditunggu-tunggu datang Marlin hanya membeli tahu dan tepe untuk ia goreng entah untuk kapan ia segera berpamitan karena selanjutnya ia ingin ketemuan dengan pembantunya Marlin meraih kunci mobil dan beranjak pergi menuju pasar yang sudah dijanjikan Bilasmi panggil Marlin yang sejak tadi tersebaran menunggu kedatangan pembantunya sudah lama menunggu tanya Bilasmi terp gogo menghampiri Marlin tidak juga bi jawab Marlin sambil memindai marang bawaan Bilasmi yang begitu banyak oh ini yang Marlin pintakan kata Bilasmi mengeluarkan benda berbalut tisu dari dalam dompet beliau Marlin menerimanya dengan senyum yang merekah dan ia kembali menyembunyikan benda tersebut ke dalam tasnya terima kasih Bi dan ini tanda terima kasih saya ucap Marlin menyerahkan uang ke dalam genggaman hondekatuan depannya waduh banyak banget ini kata beliau melihat tua yang berada di tangan beliau ambil aja Bi jarang-jarang bukan saya kasih bonus sebanyak ini kekeh Marlin Marlin dan Bilasmi banyak mengobrol berdua ada banyak pertanyaan yang dilontarkan Marlin tentang kondisi ningrum gimana caranya Bibi bisa ambil kuku tersebut tanya Marlin penasaran jadi ambil aja Bu waktu itu ningrum habis potong kuku dan Bibi yang membersihkannya jawab Bilasmi dengan mudahnya biasanya ningrum bukannya selalu ke salon iya tapi dia masih sakit mungkin efek bawaan hamil juga jawab Bilasmi dan mampu membuat hati Marlin kembali tergelinyut akhirnya Mas Bian akan segera punya anak yang bi kata Marlin dengan mata yang berkaca-kaca semoga juga Bu Marlin dapat pasangan lagi dan bisa hamil juga ucap Bu Lasmi menenangkan Marlin yang sensitif masalah ningrum Marlin tertawa mendengar penuturan Bilasmi saat ini bagi Marlin dia tidak terlalu mengharapkan memiliki pasangan dia takut untuk menikah lagi lalu dihadapi kembali pokoknya doa yang terbaik deh buat Bu Marlin kata Bilasmi meralat doa sebelumnya Marlin mengamini doanya jika ia diberikan jodoh lagi maka dengan senang hati ia menjalani takdirnya kembali tapi untuk waktu dekat ini ia masih menutup hatinya kuku tersebut buat apa Bu tanya Bilasmi akhirnya mengutarakan pertanyaan tersebut tak perlu tahu Bi pokoknya apabila saya butuh bantuan yang penting Bibi harus bersedia kata Marlin ragu untuk mengatakan sebenarnya walaupun dia tahu jika Bilasmi sudah bisa menemaknya Bilasmi menganggukan kepalanya dia cukup menuruti apa kata majikanya lalu mendapatkan uang tidak ingin tahu banyak Anto ikut campur walaupun beliau tahu benda tersebut untuk diapakan mereka berdua berpamitan Marlin masuk ke mobil sedangkan Bilasmi sudah dijemput oleh koncik langganannya tak mau menunggu terlalu lama Marlin langsung pergi ke rumah Makanto membawa persyaratannya Maghrib ia tiba di sebuah dusun tersebut ia menunggu cukup lama di teras sebuah rumah menunggu lelaki tua yang biasa membantunya Neng maaf menunggu lama ucap Mang Anto mempersilahkan masuk Marlin menganggukan kepalanya dan duduk di tempat biasa ia langsung berbicara ke intinya saja tanpa basa-basi di awal Oh jadi sudah dapat ucap Mang Anto iya Mang dan ini kukunya jawab Marlin menyerahkan kuku itu seberapa yakin kamu jika kuku ini memiliki wanita itu tanya Mang Anto sangat yakin Mang jawab Marlin menganggukan kepalanya kali ini Mang Anto kembali menuliskan sesuatu di kain putih lalu diletakkan beliau kuku tersebut bersama rambut letakkan kembali kerumpun bambu ucap Mang Anto dan lihat saja efeknya lanjut beliau Marlin menganggukan kepalanya tanda mengerti ia tahu mau membuang-buang waktu setelah itu ia langsung pamit pulang untuk menyelesaikan tugasnya satu minggu berlalu Marlin dapat kabar jika nilum keguguran ia tertawa terbahak-bahak dengan puas menertawakan musibat tersebut kenapa bisa keguguran nanti tanya Marlin maniakan langsung ditelepon Bilasmi menceritakan kejadian beberapa hari yang lalu sehingga membuat kandungan ningrum jatuh beliau berbicara panjang lebar kejadian yang menimpa majikannya ningrum sering teriak-teriak kesakitan sacarnya malah tambah parah dan jadi luka basah bercampur nanak katanya seluruh badannya gatal-gatal gatal yang tidak bisa ditahan apalagi bagian intimnya jelas Bilasmi selamat menikmati